Pertama, saya a dancer dan saya suka dance dan saya suka to teach people dance, apalagi yang diajarin pasti bakal lebih fun kalau para lansia-lansia ikutan dance. Yang diharapkan setelah aku join itu semua orang yang ada di sana, yang ada di dalam tempat kita menari akan kerasa funnya, akan merasakan vibes kalau ini fun gitu dance-nya, plus bisa bermanfaat untuk ke depannya, gimana cara menari yang benar, terus menari yang gak susah, ternyata menari itu gak susah loh, dan ternyata menari itu menyenangkan loh. Saya mau jadi hostnya untuk acara dancing terapi karena memang tempat saya memungkinkan untuk dancing terapi dan untuk acara buat mertua cowok saya, karena mertua cowok saya dulunya memang suka dancing sama istrinya, jadi saya pengen coba dancing terapi ini apakah bisa bermanfaat buat opa saya atau enggak. Harapan saya untuk ada acara dancing terapi ini, biar opa saya ada kegiatan untuk hari Sabtu atau Minggu, dan dia bisa berkumpul jadi ada kayak komunitas, terus dia bisa, kalau dancing kan bisa ada gerakan terapi yang memang dulunya dia suka dancing. Jadi semoga dengan adanya dancing terapi ini, jadi ada aktivitas buat dia untuk weekend, dan bisa ada teman-teman baru untuk komunitas dia. Nyari kegiatan untuk langsung itu susah, jadi ketika saya dengar ada acara dance terapi, itu bikin saya semangat, kenapa saya mau nganterin padahal jaraknya jauh, saya rumahnya di selatan, acaranya dance terapi di utara, karena saya sangat penasaran gitu, saya excited gitu. Tadinya ayah saya juga udah ada janji ke dokter, dia cancel, untuk bela-belain ikut acara dance terapi ini untuk nemenin ibu saya yang demensia. Musik Rasanya setelah join dan kelas sudah berlangsung, it was really fun and ternyata, para lansi lansi tadi yang join, yang ikutan menari, itu bring back their memories of dancing dan ternyata itu pernah mereka lakukan pada saat mereka muda jadi super fun dan mereka masih ikut dan membangkitkan kembali memorinya it was really amazing saya berharap banget semoga acara dancing therapy ini bisa berjalan berlanjut karena tadi ternyata acara dancing therapy itu membuat opah saya termasuk bahagia jadi dia sampai berkaca-kaca matanya karena dia saking happy-nya jadi saya sangat berharap semoga dancing therapy ini makin banyak peminatnya dan bisa berjalan minimal sebulan sekali antara musik therapy dengan dance therapy itu kedua acara ini sangat membangkitkan rasa bahagia buat ibu saya kalau musik kan hanya ibu saya gak diajak bergerak gitu ya tapi kalau dance itu ada interaksi antara ibu saya dengan ayah saya terus ada gerakan jadi lebih dinamis sih menurut saya harapan ke depannya kalau ada acara dance therapy ini dibuat yang regular misalnya sebulan sekali terus kemudian pesertanya kalau bisa yang agak banyak sehingga karena lansia atau kayak orang tua saya yang demensi ini kan jarang sekali pergi pesta jadi dia merasa seperti ada apa ya ada acara sesuatu acara yang yang membuat hati dia tuh sangat senang gitu ya jadi kalau bisa kedepannya pesertanya tuh lebih dibanyakin terus acaranya lebih regular bahasa saya sih sepanjang saya bisa melihat mama gembira saya tambah gembira juga ya yang penting yang penting mama happy ya baru happy ya jangan susah dong ya mama waktu dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-d